Hai pemirsa kata data, saya Prita Gozi, perencanaan keuangan. Saya akan berbagi tips seputar gimana melaporkan keuangan kita pas kah lebaran. Jadi memang setelah berpuasa menahan haus dan dahaga selama satu bulan, maka PR berikutnya adalah gimana caranya kita berpuasa akan keuangan kita. Biasanya setelah lebaran itu banyak sekali kebocoran yang terjadi, pengeluarannya terlalu banyak sehingga kita akhirnya menantikan sekali datangnya penghasilan berikutnya. Nah itu sebabnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat data, kita buat anggaran kira-kira untuk beberapa hari ke depan hingga gajian apa saja pengeluaran yang masih harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bahwa berapakah defisit yang memang harus kita penuhi. Langkah kedua setelah kita mengetahui defisit dari penghasilan kita yang memang masih kita harus bayarkan untuk berbagai pengeluaran, maka kita harus terpaksa ambil dari tabungan dana darurat kita. Sebabnya kenapa pada saat THR kemarin harusnya kita juga mengalokasikan untuk dana darurat. Dan langkah ketiga, bila mana memang utang sudah terlalu bertumpuk, kemudian defisit juga masih ada, mungkin Anda harus menjual sebagian barang yang Anda miliki atau menggadaikan logam mulia atau barang lain yang berharga yang Anda miliki. Karena bagaimanapun juga artinya keuangan kita belum mampu tuh untuk membeli semua pengeluaran yang sebelumnya kita lakukan. Untuk pegadaian, tentu saja kita harus mengikuti berapa rate dari nilai-nilai yang dianggap dapat dialokasikan oleh pegadaian itu sendiri. Tapi yang perlu kita pahami adalah jangan kita langsung menggadaikan semua barang kita. Kita memang hanya perlu meminjam sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Karena bagaimanapun juga, kalau memang kita ada rezeki lagi, kita bisa tebus barang gadaian yang sudah kita gadaikan sebelumnya.